Jadi rekan-rekan terkait dengan esensi ya, sekali lagi kita yang ingin kita sampaikan bahwa esensi proses penegakan hukum Kodam 1 Bukit Barisan itu tetap mempercayakannya kepada kita, ini prosesnya Proses yang dijalankan oleh ARH terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya itu Kodam 1 itu berkomitmen untuk melakukan proses penegakan hukum itu terhadap kepada kepolisian Yang ingin kita klirkan adalah bahwa kesalahpahaman ini yang kemudian oleh rekan-rekan barangkali, oleh teman-teman media Tidak terkonfirmasi dengan baik, ini yang kami sampaikan, sekali lagi bahwa ini adalah kesalahpahaman Tolong digarisbawahi, ini adalah kesalahpahaman terkait dengan esensi proses hukum yang tadi disampaikan oleh Pak Kapendam Itu semuanya sudah berjalan, dan saat ini sedang berjalan Polda Sumut buka suara terkait puluhan anggota TNI Angkatan Darat mendatangi Poresta Besmedan Kabupaten Umas Polda Sumut Komben Sadiwayudi mengatakan peristiwa itu merupakan kesalahpahaman semata Pasalnya Mayor Deddy Asibuan sudah memasukkan surat penangguhan penahanan terhadap ARH Yang merupakan tersangka kasus pemalsuan surat tanah XPTPN 2 Mayor Deddy yang merupakan personel kumdam 1 Bukit Barisan Memasukkan surat penangguhan terhadap ARH pada 3 Agustus 2023 Sementara surat itu masuk ke Satreskim Poresta Besmedan pada Sabtu 5 Agustus 2023 Pukul 14 waktu Indonesia Barat Sehingga ada jeda waktu menyangkut proses permohonan penangguhan ini Hadi bilang soal kedatangan Mayor Deddy Asibuan sebenarnya hanya kesalahpahaman saja Yang mengatakan kesalahpahaman ini bersifat pribadi bukan antar institusi Diketahui puluhan personel TNI sekitar 40-an berseragam loreng hijau hitam dari kodam 1 Bukit Barisan Menggeruduk Satreskim Poresta Besmedan Mereka masuk dan mengepung Kasatreskim Poresta Besmedan Kompol Tengku Fatir Mustafa Di ruang penyidik lantai 2 gedung Satreskim Anak buah Pangdam 1 Bukit Barisan Mejen Daniel Kardin ini Datang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Terima kasih